Pemirsa Wakil Gubernur Jambi Abdul Sadi mengapresiasi kegiatan ekspo dan gelar karya proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5 SMK Negeri 1 Bungo sebagai manifestasi dan implementasi ilmu yang telah didapatkan para siswa-siswi selama masa pendidikan. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Dan pemirsa, Berita Jek TV juga dapat diakses melalui Persenjek TV dan jaring media sosial di bawah ini. Terus perbaharui informasi Anda melalui saluran berita resmi Jek TV. Akhir kata saya, Rindaudi, Napa Amit undur diri dan sampai jumpa. Jek TV, Inspirasi Kito. Wakil Gubernur Jambi Abdul Sadi menghadiri sekaligus membuka ekspo dan gelar karya proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5. Dengan tema berkarya bersama SMK Negeri 1 Bungo, Pusat Keunggulan Tahun 2024, selasa 23 Januari pagi. Kegiatan ini sebagai manifestasi dan implementasi ilmu yang telah didapat para siswa-siswi selama masa pendidikan. Diharapkan SMK Negeri 1 Bungo terus berintegrasi dan berkembang maju menjadi sekolah yang selalu melahirkan generasi bangsa yang unggul dalam akademis maupun non-akademis. Dalam arahannya, Abdul Sadi mengatakan, proyek penguatan profil pelajar Pancasila merupakan salah satu bagian yang tak terpisahkan dalam implementasi kurikulum merdeka. Domi mewujudkan pelajar Pancasila yang mampu berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. P5 ini menjadi salah satu sarana pencapaian profil pelajar Pancasila yang memberikan kesempatan kepada para peserta didik untuk mengalami pengetahuan belajar dari lingkungan sekitar dan mampu menginspirasi peserta didik untuk memberikan kontribusi dan dampak bagi lingkungan sekitar. Abdul Sadi berharap gelar karya P5 dan ekspo ini sebagai wujud aksi nyata dari rangkaian puncak kegiatan dari implementasi kurikulum merdeka selama proses pembelajaran. Sekaligus menjadi wadah yang memberikan ruang dan waktu untuk perasiswa-siswi untuk menampilkan ide, bakat dan minat maupun inovasi yang telah dikembangkan sesuai dengan kelompok belajarnya masing-masing. Saya meyakini Ananda semua adalah anak-anak muda yang mampu memberikan kreditasi melalui kemampuan Ananda masing-masing. Ananda pada siswa-siswi teruslah asah diri dengan mengikuti banyak kegiatan yang positif dan jangan pernah takut untuk bermimpi secara tinggi. Siapkan diri dari sekarang untuk mengapai cita-cita dan keinginan. dia diharapkan selamat. Terima kasih telah menonton!